Nah, sekarang kita nyari periode fungsi dari ini. Kalau cuma X saja, ini kalau cuma X doang, nggak ada 1,5-nya, itu berarti 360 derajat. Ini kan berarti sin, 1,5 kan 3 per 2 X. Si X-nya itu kan 360, berarti si 360-nya itu dibagi 3 per 2. Berarti berapa? Ini kan 2 naik ke atas, jadi 360 dikali 2, 720, dibagi 3, 240. Kemudian yang ini, 360 langsung aja dibagi 3. 360 dibagi 3, berarti 120. Nah, ini juga nih. Lihat ini nih, si 2 X-nya, berarti 360 dibagi 2, ya, 180. Ini juga, ya, lihat ini, 3 X kan, berarti 360 bagi 3, 120. Terus yang ini, 360 bagi 2, berarti 180. Nah, kalau ini gimana? Ya udah, 360 bagi 2, ya, eh, bagi 3, berarti 120. Ya, ini 360 juga bagi 2, 180 periodenya. Ini juga periodenya, berarti 360 dibagi 4, ya, berarti 90 derajat. Terus, beberapa contoh fungsi trigonometri yang mempunyai periode 90, ya. Ya udah, bikin aja. Sin 4 X, ya, misalnya di 5 lah. Ya, terus kalau misalnya ini, apa aja, misalnya, min 2 cos sin 2 X lah. Ya, 2 X plus 30 derajat misalnya, ya, ini untuk yang jawaban B. Kalau jawaban yang C-nya, ya berarti misalnya tangen X, ya, tangen X. Nah, kalau ini gimana? Nah, kalau yang D, ya, misalnya cos, nah, dia tuh punya periode 2 kali yang aslinya, kan, aslinya kan ini. Berarti dia setengahnya aja, setengah dari X, ya, setengahnya dari X tuh artinya 360 dibagi setengah, jadi 720. Ini tuh baru puluh. Ibu北. Ibu北. e. Terima kasih.